Kau muslimin al-muslimat rahimani wa rahmakumullah Ketika Allah perintahan kepada kita kewajiban sholat Allah menyebutkan wa'aqimu sholata wa'atu zakah warka'uma'ar-raki'in Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, antarlah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku Ini menunjukkan bahwa kita kaum laki-laki itu Sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid Masjid yang kita bangun Itu bukan hanya sekedar bermegah-megahan, bukan Bangga dengan besarnya, bangga dengan cantiknya, bukan Masjid yang kita bangun tujuannya untuk kita makmurkan Kita ramaikan dengan cara sholat berjamaah Makalah sebab itu laki-laki itu harusnya lima waktu dia jaga di masjid Bukankah Nabi menyebutkan pemerintahan kepada kita untuk mengerjakan secara berjamaah di masjid Nabi katakan bahwa sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian Orang yang sholat ke masjid secara berjamaah Nabi sebutkan setiap langkahnya diberikan satu pahala Dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat Allah siapkan bagi dia tempat di sorga Dengan cara dia sholat berjamaah di masjid Lebih utama Kalau seandainya Jumat saja dia sholat berjamaah mungkin bisa jadi Dia tidak paham tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah lima waktu di masjid Dan seorang istri juga harus memberi motivasi Menjelaskan secara hikmah lemah-lembut kepada suaminya Bang ataupun pak ini sholat berjamaah bagi laki-laki sangat dianjurkan Lihat bagaimana Nabi mengatakan tentang keutamaan sholat berjamaah ini Harus mengerjakan secara berjamaah di masjid Ketika Nabi mengatakan aku ingin terkadang Kata Nabi apa? Aku suruh orang mengimami, menggantikanku Aku pergi bersama orang membawa kaya bakar Kubakar rumah orang yang tak mau sholat berjamaah Ini Nabi tidak pernah membakar rumah orang Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa pentingnya Bagi seorang muslim laki-laki Untuk mengerjakan sholat berjamaah lima waktu di masjid Itulah fungsi daripada sholat masjid yang kita bangun Dan juga memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak, ya kita khawatir Masjid-masjid kita itu besar tapi kosong Dan ini banyak terjadi di beberapa masjid Masjidnya besar, tapi ketika masuk ke masjid yang sholat cuma Bisa dihitung dengan jari Satu sab, satu sab setengah, dua sab bagi laki-laki Sedih kita melihatnya Kenapa? Karena setiap masjid berpeanggapan bahwa Itu hanyalah sunnah Tak penting soal berjamaah ini salah Kita harus berpeanggapan dan berkeyakinan Dan juga paham bahwa kita laki-laki harus sholat berjamaah di masjid Kita mengamurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!